Sederalun Polres Losmawai akhirnya menahan MI dan UG, pasangan suami istri yang merantai dan memaksa anaknya mengemis. Keduanya dijadikan tersangka untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga karena diduga menyiksa dan mengeksploitasi anak berusia 9 tahun. Polisi menduga penyiksaan dilakukan MI dan UG karena korban tidak membawa pulang hasil dari mengemis. Barang bukti yang diamankan berupa rantai, palu, hingga gelas yang diduga pernah dilempar oleh tersangka ke bagian kepala korban. MI dan GU dijerat undang-undang tentang PKDRT dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Lalu serda maulana membawa anak tersebut beserta kedua orang tuanya yang diduga merantai anak tersebut ke posek bandar sakti. Lalu selanjutnya dari posek bandar sakti diserahkan kepada Polres Losmawai. Nah setelah kami lakukan pemeriksaan, setelah kami mulai melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kami menemukan fakta bahwa sebenarnya eksploitasi ini sudah terdilakukan sejak 2 tahun yang lalu. Yaitu sejak si anak berumur 6 tahun, anak ini dieksploitasi oleh orang tuanya, yaitu anak ini dibaksa untuk mengemis oleh orang tuanya. Anak ini awalnya beserta kakaknya dia tidak mau mengemis, tapi akhirnya dilakukan kekerasan oleh orang tuanya, sehingga anak ini akhirnya harus mengemis, terpaksa mengemis. Setelah itu ketika dia pulang mengemis dan tidak membawa uang sesuai dengan yang ditarget orang tuanya, yaitu sesuai nilai 100 ribu rupiah, anak ini akan kembali dilakukan kekerasan. Dilakukan kekerasan dan ini sudah dijalani si anak selama 2 tahun. Korban sendiri sebelumnya dijemput personil Babinsa Koramil, bandar sakti, dalam kondisi masih dirantai orang tuanya. Di depan petugas Babinsa, keduanya berkilah dan menyebut sang anak sering keluyuran. Namun dari penuturan tetangga, korban kerap disiksa hingga dikurung dengan kondisi kaki dan tangan dirantai. Informasi lainnya menyebutkan kuat dugaan uang hasil mengemis sang anak digunakan orang tuanya untuk membeli sabu.